selamat pagi dan ibu harap itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap berusaha menjadi yang terbaik kali ini ibu akan membawakan tentang materi kemana setelah kita lulus oke rencana setelah lulus SM jadi ada pilihan disini kuliah, menikah kerja atau ini yang tidak ibu harapkan ya yaitu kita tidak tahu harus kemana untuk yang mau punya rencana untuk tamat setelah SMA ada beberapa hal yang harus perhatikan yaitu pada saat kalian lulus SMA, pasti ada beberapa orang-orang seliling kita semuanya seliling kalian itu akan memberi option-option di mana kalian akan menentukan apa yang harus kalian pilih yaitu yang pertama saya akan melanjutkan kuliah karena orang tua orang tua saya orang tua saya ingin menjadi seorang sarjana yang kedua yaitu saya akan melanjutkan kuliah karena teman-teman saya semua kuliah jadi kalau tidak kuliah itu saya malu kemudian ada lagi saya akan bekerja dulu kemudian setelah saya memiliki biaya saya akan melanjutkan kuliah karena orang tua saya punya kemampuan yang terbatas jadi saya harus membiayai kuliah saya sendiri kemudian lagi sepertinya saya sudah capek belajar saya ingin langsung bekerja karena saya ingin memiliki uang sendiri yang terakhir saya masih bingung mau kemana dan ini yang harus kita bahas bahwa gue harap kalian semua tidak ada yang bingung ya nah ini waktunya kita galau kita mau menentukan seperti apa karena ini adalah penentu masa depan kalian kalau kalian galau kalian harus mencermati hal-hal ini kalau kalian mau kuliah kalian harus dari sekarang menentukan rencana kalian ingin kuliah apa dimana dan mau jurusan apa kalau ingin bekerja juga pertimbangkanlah lapangan pekerjaan yang tersedia untuk lulusan SMA seperti kalian jika ingin menikah harus mempertimbangkan hal ini matang-matang hal ini tidak terlalu disarankan karena menikah itu sangat memerlukan kesiapan baik fisik mental maupun finansial yang bingung tidaknya perluaslah wawasan kalian pergaulan kalian dengan pergaulan kalian dengan sesuatu ilmu yang bermanfaat sehingga kalian mengetahui secara pasti apa yang akan kalian lakukan setelah tamat SMA alternatif pilihan setelah lulus SMA kursus nah kursus ini ada berbagai macam ya kalian bisa mengikutinya baik kursus yang disediakan di masyarakat ada juga yang disediakan oleh pemerintah ada balai latihan kerja jadi di balai latihan kerja ini akan diajari beberapa keterampilan kursus yaitu misalnya menjahit merias kemudian kursus komputer atau ilmu-ilmu lainnya ada juga yang harus berbayar kursus safety atau ketiga atau yang saat ini dengan dinamakan banyak sekali ya anak-anak yang ingin melanjutkan atau mengambil jurusan safety ini kemudian ada juga home industry home industry seperti apa ya home industry itu seperti misalnya membuat produk-produk yang dihasilkan tidak harus di perusahaan tapi tetap di rumah di rumah bisa kalian kerjakan hal-hal yang bisa kalian lakukan dan itu menghasilkan tuang berwira swasta berwira swasta itu seperti kalian akan melanjutkan usaha keluarga kalian membuka usaha sendiri seperti menjual pulsa membuka bengkel membuka warung makan atau cafe nah ini perlu modal ya jadi kalian harus benar-benar pertimbangkan dengan baik pekerjaan mandiri pekerjaan mandiri itu seperti apa ya nah pekerjaan mandiri itu mengajarkan kursus atau bimbel privat jadi itu tidak memerlukan modal tapi skill soft skill kita seperti kita pinter bahasa inggris pinter matematika atau pinter pelajaran-pelajaran yang lain atau mungkin pinter komputer kita bisa mengajar kursus atau bimbel di bimbel atau privat kemudian menjadi pelatih olahraga juga kalian ini ada yang sudah dari sekolah itu menjadi atlet dan sudah punya prestasi baik lokal maupun nasional bisa menjadi pilihan bahwa kalian bisa melatih olahraga ataupun seni budaya misalkan nari kemudian menyanyi dan lain-lain dan ini yang saat ini mungkin banyak yang bisa kalian lakukan adalah anak-anak yang punya skill untuk membuat web designer nah ini menjadi kalian bisa bekerja sebagai web designer dengan bekerja secara mandiri jadi jika ada yang berminat bisa membayar kalian dan kemudian akan dibayar dan menghasilkan uang menjadi konsultan konsultan itu apa aja sekarang sudah banyak konsultan-konsultan yang ada di youtube seperti beauty konsultan make up konsultan ataupun fashion konsultan jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kalian lakukan setelah lulus SMA nah ini ada pilihan untuk yang mau kuliah tips memilih jurusan di perguruan tinggi yang pertama what's your passion apa passion kalian passion kalian itu macam-macam bidang yang kalian minati atau apa yang kalian suka kemudian what's your talent apa bakatmu bakatmu disitu kalian kalian akan memilih kampus atau jurusan kuliah yang sesuai dengan bakat kemudian what's your motivation apa motivasi kalian dorongan apa yang bisa menyemangati hidup kalian kemudian what's your personal value apa potensi yang dilihat orang pada diri kalian misalnya contohnya orang melihat bahwa kamu punya kemampuan untuk komputer nah jadi orang melihat kamu pintar komputer jadi tidak ada salahnya jika mempertimbangkan bahwa jurusan yang baik untuk kalian adalah di bidang komputer what's your future expectation and reality jadi peluang apa yang bisa dilihat di masa depan jadi kalian berpikirnya itu tidak hanya sekarang tapi berpikirnya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kira-kira pekerjaan apa atau bidang pekerjaan apa atau peluang apa yang disediakan oleh industri di apa di pasar atau di masyarakat jadi itulah yang bisa kalian pilih untuk jadi jurusan kuliah checklist checklist memilih jurusan ini hal-hal apa yang harus kalian persiapkan ketika kalian akan memilih jurusan pertama kegiatan apa yang menarik bagi kamu untuk berpartisipasi di dalamnya misalnya ada orang yang suka dengan sosial kehidupan sosial jadi mereka banyak mengikuti organisasi-organisasi yang bersifat sosial nah disini bisa juga dilihat bahwa diri kalian itu memang berminat di bidang sosial tidak ada salahnya untuk melihat bahwa ini ada pertimbangan kalian untuk mengambil jurusan di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi sasta jika kamu mau menonton TV baca majalah ataupun melihat informasi yang ada di internet artikel apa yang paling kalian suka yang paling menarik kalian buat kalian dan paling pertama kalian baca nah itu adalah salah satu contoh bahwa itulah minat kalian jadi kalau misalnya bisa dipertimbangan untuk pengambilan jurusan di kampus atau di perguruan tinggi apakah kamu tipe orang yang suka bekerja sendiri atau suka bekerja dengan kelompok nah ini sangat berpengaruh sekali pada studi kita karena apa karena ada tipikal-tipikal orang atau karakter orang itu yang ingin bekerja sendiri dan suka bekerja dengan orang lain jadi ini juga menjadi pertimbangan jangan misalnya kita ini tipikalnya bergaul senang ketemu orang senang bersosialisasi ternyata kita ngambil jurusan yang nantinya bekerja sendiri nah ternyata pada akhirnya kita tidak nyaman di dalamnya akhirnya studi kita berantakan karena kita emang gak terlalu suka berada di studi tersebut kemudian pelajaran favorit itu apa pelajaran favorit di SMA itu apa misalnya kalian menyukai pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau matematika ini bisa menjadi pertimbangan bahwa kalian bisa mengambil jurusan-jurusan yang sesuai dengan pelajaran favorit yang ada di SMA nah kemudian ada tuh ya waktu masih kecil kalau ditanya itu nanti cita-cita mau jadi apa jawaban kalian itu berbagai macam atau berat nah dari cita itulah bisa kalian jalani atau bisa kalian pertimbangkan sebagai pengambilan jurusan di perguruan tinggi nanti kenali perguruan tinggi yang ada di Indonesia di Indonesia ada dua jenis perguruan yaitu ada perguruan tinggi negeri dan ada perguruan tinggi swasta ada yang berbentuk akademi ada yang berbentuk institut ada yang berbentuk politeknik ada yang berbentuk sekolah tinggi dan ada yang berbentuk universitas jadi kalian harus banyak mempelajari bahwa studi kalian itu termasuk di studi yang mana jadi kalau misalnya kalian mengambil pendidikan vokasi atau lebih banyak yang keterampilan kalian memilihnya di politeknik kemudian kalau kalian ingin melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi kalian bisa memilihnya di sekolah tinggi universitas atau institut ya atau akademi bisa juga nah ini kalian bisa sendiri cari nama-nama perguruan tinggi di website ya oke kalian harus bisa melihat 10 tahun ke depan itu seperti apa peluang kerjanya nah ini ibu tahun 2013 sudah lama sekali ya jadi ibu memberi pandangan bahwa sekarang 2021 berarti kalian harus memikirkan bahwa potensi atau peluang apa yang ada di 5 tahun ke depan atau 10 tahun depan berarti tahun 2000 2026 sampai dengan 2031 yang kalian harus perhatikan karena masa-masa itulah yang saat ini kalian akan menjadi mengambil peran di masyarakat pada usia-usia di produktif kalian oke ini cuman apa gambaran saja jadi nanti kalian bisa sendiri dapat di website-website yang kalian inginkan baik terima kasih atas perhatian kalian semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi penambah wawasan kalian untuk mengambil atau mempersiapkan diri kalian di masa depan nanti atau persiapan secara lulus SMA assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan kita ketemu kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati